Kondisi pertanian di Kabupaten Majalengka ini variatif, sehingga Majalengka ini termasuk kepada wilayah Kabupaten Agraris. Jadi kami dengan adanya program ini yang diluncurkan dari pemerintah sangat berbangga dan kami justru ingin berkelanjutan ke depannya. Karena banyak manfaat-manfaat yang kami rasakan selama ini perubahan-perubahan di lapangan. Dari IPDM-IP ini memberikan ilmu pengetahuan terutama kepada petani dan juga kepada penyuluh dengan berbagai macam program. Sehingga para petani bisa mengetahui ilmu pengetahuan terkait teknologi-teknologi yang baru dan juga penyuluh. Sehingga terjadi sinergitas ataupun interaksi antara penyuluh dengan petani dan ilmu pengetahuan yang didapat. Dan juga banyak beberapa desa ataupun beberapa daerah yang ada lahirnya IPDM-IP itu sangat memperlihatkan dari sisi peningkatan produksi. Peningkatan produksi dengan ada IPDM-IP yang saya amati itu hampir meningkat sekitar 20-25 persen Pak. Karena ada program Jarwo Super itu, itu sangat kelihatan itu peningkatannya sampai nampak dari kebiasaan petani hanya bisa menghasilkan 4,9 ton. Ini naik sampai 6,9 ton, sampai 2,5 ton lebih. Sebetulnya kalau pandangan kami tidak ada IPDM-IP. Tadi Pak, petani kami dan penyuluh kami dan juga yang terlibat dengan petanian ini akan berjalan di informasi ataupun di pengetahuan seadanya Pak. Itu masalahnya. Sehingga mengikuti kemajuan zaman, kemajuan teknologi kami berat. Tapi dengan adanya IPDM-IP kami bisa mengimangi dengan kemajuan teknologi yang ada. Karena dengan informasi-informasi yang baru itu Pak. Dinas melalui pemerintahan daerah Kabupaten Majelengkap, Kabupati, ini sangat mendukung dan merespon. Dan kami ditugaskan oleh Pak Bupati sebagai Kepala Daerah untuk betul-betul menangkan program IPDM-IP ini memberikan hasil yang nyata. Agar kita bisa memberikan bukti bahwa program IPDM-IP ini adalah program yang sangat tepat dan untuk dilanjutkan. Kami komit setiap program dari pusat, kami lakukan, kami dukung sepenuhnya, kami kerjakan dengan sepenuhnya untuk bisa memberikan hasil yang baik. Dan saya berterima kasih kepada pemerintah pusat. Alhamdulillah kami juga didukung oleh Pak Bupati di sini, sangat luar biasa kepada pertanian. Dan juga saya berharap program ini menjadikan program prioritas ke depannya dan berkesenambungan. Terima kasih telah menonton!